Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subgang enjang tulur kabeh subgang binangi walaikah kalian Mas WP youtuber kondeng ya kota Masoko hari ini Mas WP minggu paling acaranya adalah kita grebek ibu-ibu yang sedang melaksanakan aksi kebersihan kotong royong biasa kalau minggu pahing itu kita agendanya adalah resep resep jalan disini sangat ramai ini sekitar pukul setengah enam kurang dikit nah nampak para ibu-ibu sudah ramai sudah ready sudah ada yang eksekusi di jalan di bagian RT masing-masing ya ada yang membawa sabu ada yang membawa pencong ada yang mencabuti rumput ada yang apa itu jenengit membuang sampah dan lain sebagainya nampak kanan kiri sudah sangat ramai ini kebanyakan memang ibu-ibu karena disini judulnya adalah ibu-ibu PKK nah itu ibu warga desa Kalimendung Oke lanjut kita eksekusi kita jalan-jalan kita cermati kita amati di RKB kita nikmati suasana pagi ini niatnya sekitar juga mau resep resep nah oke di depan ini sudah ada yang nih ada yang meruning-meruning ada yang ngabut rumput oke ada yang apa ini eh mahali suket nah kok gitu tembong jawabannya baik ke suasana masih segar karena belum ada hiruk wikuk lalu lalang kendaraan yang pagi semangatnya ini luar biasa nah ini setelah sholat subuh biasanya mereka berduyun-duyun membawa alat kebersihan untuk menuju tempat masing-masing jadi kalau di Kalimendung ini setiap jalan itu sudah di blok-blok ini RT berapa gitu ya di lurk-blok oke langsung saja kita langsung nah ini turunan jalan turunan dari desa menuju ke ngepek desa ngepek nah ini jadi saya pulang kembali ini di desa saya desa Kalimendung Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobolor Oke lanjut lagi kita sambil jalan kita sambil nge-review baik jadi ini sudah menjadi tradisi dan rutinitas setiap minggu pahing itu ya jadi minggu pahing itu kita memang agenanya bersih-bersih nampak ini di jembatan nah jembatan udah mulai disabu-sabu karena biasanya kalau di jembatan ini kalau pas hujan itu banyak sekali pasir-pasir yang terkena kikisan air hujan itu ngumpulnya di tengah nah takutnya nanti kalau ada kendaraan bikin bahaya oke nah apakah hanya di minggu pahing atau masih tidak jadi biasanya situasional kalau ada yang melaksanakan kegiatan study banding nah itu biasanya kan nanti sudah diumumkan oleh pihak desa bahwa segera untuk melaksanakan kebersihan nah biasanya kan seperti itu karena akan ada kunjungan dan lain sebagainya nah maka tidak heran kalau desa saya desa Kalimendong itu jalannya menjadi rapi oke sambil terengah-engah sambil menggah-menggah kita lanjut untuk video lagi nah ini sudah masuk di RT saya ini kanan kiri ini sudah mulai dibersihkan baik saya tinggal video saja nah karena nanti ada anak lanang yang akan menggantikan oke oke nanti gantian sama anak lanang oke jadi teman KB dulu KB kita ijulan dulu nah apa yang dicabuti mas apa yang dibersihkan jadi yang dibersihkan itu adalah rumput-rumput liar kemudian tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan yang dirasa kurang enak dipandang nah itu nanti dibersihkan tapi bagi saya naik sedikit menuju ke atas tapi tidak sampai di jalan masuk desa hanya sekitar ya tidak jauh dari bagian RT saya nah ini hanya mengabadikan yang momen-momen ibu yang ramai ini nah nampak ada yang bawa anak sambil olahraga dan seperti itu nah ini ini RT berapa saya kurang paham juga tapi kompaknya luar biasa ini sudah mulai eksekusi juga sasarannya adalah tanaman-tanaman yang daunnya kering kemudian yang apa terlalu terlalu rimbun dan mungkin terlalu banyak makan tempat itu nanti akan dikenahi lagi re dekorasi lagi nah seperti ini ini kalau kita teruskan itu sampai atas diluruh HP sampai ke kapura masuk desa cuman saya hanya sampai sini saja paling nanti yuk balik kanan lagi kita turun lagi kenapa mas karena saya juga ingin ikut eksekusi ingin ikut cabut-cabut rumput nah itu oke nah ini nah itu ada yang membawa pengki pengki itu alat untuk membuang sampah itu sorok nek sorok daunnya cikrak nek sorok nek gini oke kita turun lagi turun lagi sambil meliput ya mengabadikan karena ini akan menjadi satu momen yang berharga kelak lima sepuluh tahun yang akan datang ada didik nih ada adiknya tejihan yang nampak masih ngantuk nah oke nah ini ibu kanan kiri lagi asiknya biasanya sambil diprok sambil dodok itu karunya putih rumput atau sambil matun seperti itu ya oke tuh nah tadi di kanan itu ada Mbah sabar nampak yang sebelah kiri saya ini ada bangunan baru memang itu baru saja akan dirampungkan nah ini terlihat mas akib dan mas temennya nah ini sopo jenera oke kamera akan saya geletakkan disini saja ya oke kamera saya geletakkan disini saja untuk selanjutnya kita akan eksekusi nah kita akan ikut matun ikut bersih-bersih ikut bersih idalan seperti ini ini ada Mbah Kakung surif oke kita geletakkan disini saja nanti pas di depan penggi ini ya depan cikrak nampak ini sudah diwatun nah ini selain eh sapu kemudian selain apa itu tadi cikrak tadi biasanya ada yang bawa arit untuk babati suket oke oke saya tak eksek dulu nah saya tak nyapu-nyapu dulu jadi untuk rumputnya itu tidak asal dibuang jadi dibuang di pangkal pohon nah biasanya digunakan untuk humus untuk pupuk daun oke nah ini dipastikan setelah dicabuti nanti yang bagian yang bawah sapu itu tugasnya nyapu kemudian dibersihkan disorok diikrak nah sampahnya tadi biasanya biasanya ini ada beberapa sampah yang harus dipisah biasanya sampah plastik nah kalau sampah plastik itu harus dipisah dengan sampah yang daun oke jadi untuk plastiknya sendiri nanti dipisahkan karena plastik itu kan sulit untuk terurai ya lor jadi harus dipisahkan nanti dibakar kan seperti itu pokoknya kalau setiap minggu paling temen-temen penasaran yang rutinitasnya seperti apa langsung ke desa saya kalimendong saja pengen lihat keguyupan kerukunan kegahingan warga desa kalimendong ya pasti minggu paling itu nah itu biasanya sesi untuk membersihkan lingkungan oke kita pindah lagi nah ini jalannya sudah mulai padang ya mulai bersih karena memang niat dibersihkan ini ada mas-mas yang lagi meruning meruning tanaman yang kiranya terlalu limpun itu akan dipangkas di puning kalau yang mungkin bisa ditancapkan lagi akan ditancapkan lagi oke tujuannya apa mas ya tujuannya biar dipandang itu ya luas dipandang itu pantas gitu loh oke jadi seperti itu terlihat di ujung itu ada yang yang ngapain itu matun nah matun itu ada yang manual dengan cara dibubuti saja dengan tangan manual atau bisa jadi menggunakan alat itu tadi ada yang menggunakan bencong ada yang menggunakan ya corono giri gato gato nya seperti itu oke nampak saya sedang seliwat-seliwat nah buang sampah itu loh nah ini jadi sampah yang disapu tadi itu dibuang dikumpulkan di pangkal-pangkal pohon nah harapannya itu nanti akan cepat membusuk menjadi pupuk daun nah itu kan gampang seperti kompos dan itu menjadi satu pupuk yang natural yang alami tanpa bahan kimia nah seperti itu loh oke mungkin ini akan saya cepatkan dulu videonya ya oke oke oh itu tuh 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 itu ada yang sedang apa mapai ano divan nah di depan itu ada divan yang mungkin terlalu terlalu ribun terlalu apa ya terlalu mumbiuk-mumbiuk nah terus batangnya terlalu nyelodang itu akan di pruning akan dipapras dipangkas biar biar terlihat member kalau ada tamu ada yang lewat itu wah member itu jadi dahnya tidak terlalu menjolok ke jalan tulur kabel biasanya kalau di desa saya ini desa Kalimendong kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo kalau ibu-ibunya nggak sempet itu biasa bisa rollingan dengan yang kakung dengan suaminya di mana yang sempet itu yang berangkat oke jadi untuk melatih kedisiplinan itu akan diadakan sistem sanksi atau denda yang tidak berangkat nanti akan dikenakan denda untuk membayar nah kan seperti itu jadi itu satu apa ya satu hal yang bisa memicu untuk lebih disiplin untuk lebih berangkat dan seperti itu oke kita geledakan disini saja kita geledakan saja kita lanjut lagi kita perjelas lagi saya akan lanjut untuk bantu-bantu lagi kamera saya geledakan nampak di depan ini ada beberapa ibu-ibu yang sedang mematun tanaman krokot sepertinya ini tanduran krokot di luar kabel itu di diwatun terutama suket-suket liarnya itu nanti di bubuti nanti cabuti terus kalau tumban krokotnya mungkin terlalu rimbun dan terlalu makan tempat itu nanti akan dilongi akan di pruning lagi gitu ya terus biar pantas oke terus itu nampak ada Mbah Tam Yudi yang sedang melaksanakan babat-babat suket nah itu biasanya diiring-iringan di nampaknya apa ya di tebing gitu ya Nah itu di samping kanan ini itu kalau naik itu adalah kebun salak jalur kabel oke jadi memang kegayangannya seperti ini kalau pengen lihat eh suasana rame kegayang grup guyup rukun ngeresek-resek jalan ya pas Minggu Pahing itu oke Minggu Pahing itu semua tumpah ruah dari jalan masuk desa sampai ke arah desa nah itu karena memang diagendakan untuk kebersihan dan ini kompak kompak sudah dari tahun berapa saya masuk ke sini itu sudah sudah terjadi seperti ini jadi memang sudah terbentuk oke ini bisa dicontoh malam karena bang kegugupan ini untuk gotong royong kerja bakti ini kalau semakin banyak orang gayeng biasanya kan cepat selesai nah turut cepet resik kali ini ya kasih bareh di sawang ya lewas gitu teman-teman baik lanjut lagi kita komentar kegiatannya semakin siang jadi kegiatan semakin ramai nah ini aja Mbah Muhyono yang akan matun sepertinya ya ini Mbah Putih Suket Oh bukan Mbah Muhyono ding Mbah sopoh ini kelahan-lahan ini Mbah Emas yang jina ini akan Bu Putih Suket dan akan apa memperuning krokot nah ini Oh Mbah Muhyono yang ini nah ini Mbah Muhyono terlihat saya sedang menyapu lor nah Mbah Samyuti juga asik untuk apa itu maaprasi yang daun merah itu apa namanya nah biasanya yang setelah diwatun setelah dibubuti sukte itu disapu dan sisa-sisa rumput yang di jalan itu di eh apa jenengnya dibersihkan dibuang ke bagian tepi jalan biar jalannya terlihat bersih oke kita pindah lagi kita angkat lagi ini ini masakib kalau temen-temen lagi ngapain ini Oh tuh malah lagi asik mainan oke kita pindah ke RT tetangga nah ini nampak Mbah sabar nih Mbah sabar rumahnya yang sering kita kita shooting kita video kita berusaha kaya rumahnya memang rumahnya bersih oke nah ini nampak ibu-ibu bergeret ya itu kalau dilihat itu ibu berjajar-jajar itu sedang ngapain mas kok ndodok iya sedang matun nah itu matun jabuti suket nah oke karena suket atau rumput itu kalau tidak dijabuti dengan telaten itu sulit-sulit banget apalagi yang grupit-grupit itu nah ini atau yang manual pakai tangan atau yang menggunakan alat nah biasanya pengen lebih cepat gunakan saja alat oke kita taruh di sini nih ada Pak Naryo Pak Naryo sedang babat-babat suket nah oke jadi keseruannya seperti itu seperti yang saya bilang tadi kalau yang ibunya enggak sempat berangkat itu bisa adalah wakil bapaknya nah wakil suaminya atau wakil siapapun yang bisa di minta bantuannya nah gitu biasa nih nah ini pemandangannya seperti ini ini adalah salah satu rumah-rumah yang berada di ujung ya untuk dusun ngepek itu nah jadi kalau di sini itu masih terjaga ke asrianya ya kalau pagi itu ya udaranya masih seger-ger kemudian suara-suara burung alam itu masih masih benar-benar bisa kita nikmati nah kalau dikontakan lain biasanya kalau pagi ya lalu lalang kendaraan dulu baik nampaknya ini sudah hampir selesai ini RT berapa ya ini RT6 seperti ini tapi ya juga masih dirampungkan juga nampak ada tumbuhan apa saja karena ini dekatnya dengan kebun kebun sawat dan sampingnya ini ditanami singkong singkong atau buden atau sepi nih jorong-jorong yang daunnya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak biasanya seperti itu nah ini ada yang bawa keranjang Mas itu pengganti ikrak pengganti pengki untuk madai suket untuk madai suket nah ini yang bapak oke seperti itu nah ini biasanya kalau sudah berarti bersihkan seperti ini nanti jalan itu terlihat bersih nah tetap beda teman-teman ketika jalan itu benar dibersihkan dengan lingkungan itu jadi resik itu kita nyawang itu ya lulus nah nih ini sudah 95% ini di bagian atasnya Mbak Kakung sedang nyapu Mbak Kakung surep nah nih kan nampak lebih luwes resi gitu ya jadi kalau di sawang di mat mat ke itu dilihat itu ya bikin adem ayam gitu ya mata itu jadi fresh nah karena lingkungannya bebas dari sampah nah jadi kalau di desa saya memang memang dibudayakan dibiasakan untuk sampah itu dipisah biasanya kalau di depan rumah di rumah-rumah warga itu ada sampah yang organik dan sampah anorganik seperti itu kan itu nanti dipisah nah ini nampak sudah lumayan bersih ini tuh wah ini jalan nya jadi wah kinclong nah ini ini akan lebih jas lagi kalau tanaman ini besok bisa di lebih banyak ribung dan bisa tertata rapi nah ada teman ini udah minta pulang lainnya oke kita lanjutkan lagi baik baik ada beberapa ibu-ibu yang sudah selesai dan jalan pulang karena pulangnya itu tidak bisa disesuaikan ya tergantung dari tingkat keselesaiannya setelah membersihkan sampahnya itu kalau memang dirasa cukup dan nertanya sudah selesai bisa pulang duluan nanti yang seperti itu tapi biasanya kalau pas berangkat itu gayeng itu pagi hari berduyun-duyun nah biasanya kan seperti itu lanjut lagi masih asik dengan bah kakung surip yang sedang menyapu jalan membersihkan mungkin ada tanah ataupun rumput-rumput yang masih berserakan di jalanan memang harus dibersihkan nah kalau sudah bersih itu kan nanti disawang ya luas oke nah ini suasana pagi hari oke kembali masih ada yang asik dan bubut-bubut cukup nah ini kalau yang mungkin eh takut kukunya kotor biar nggak kena tanah ya pakai sarung tangan dan menghindari tangan kita terkena mungkin dari duri ataupun dari benda-benda yang berbahaya ini di depan saya ini nah ini ada pak karyana yang sudah ready untuk pulang sepertinya karena apa sudah selesai sudah selesai sudah rampung oke kita sambil jalan pulang nanti ya sambil jalan pulang kita up seperti apa hasil akhir finishingnya nampak jalan sudah terlihat bersih kita bareng mbak kakung karena tadi berangkatnya bareng mbak kakung oke sebentar tak menunggu mbak kakung ini mbak kakung sedang merampungkan tinggal sedikit lagi eksekusi selesai nah ini batang Yudi dan kawan-kawan sudah mulai jalan duluan untuk pulang jadi nggak kerasa ya ini hampir setengah jam hampir setengah jam resik-resik kemudian kita abadikan untuk videonya oke kita duluan kita berangkat sambil saya up saya review nah jalannya memang benar-benar bersih nah resik ya kan kanan kiri nah ini artinya berapa saya lupa masakib lagi jalan biarkan masakib jalan karena buncengan bertiga nggak muat nanti nah biar jalan sama temennya jembatannya juga sudah selesai nah mau kok atau bagaimana ini motor pak karyano no tidak baru saja dinyalakan oke lanjut lagi gas ini tanjakan naik menuju desa nah memang kalau eh disini agak rata nikung jadi harus hati-hati nyalakan klakson nih ini ada selokan samping kanan kiri itu ada eh tempat untuk mengalir air sini ya selokan kiri mau nah itu selokan eh sudah bersih ternyata yang tadi awal disini banyak ibu-ibu yang sedang bersih nampaknya sudah pulang karena sudah selesai nah ini ini sudah pulang ya udah pulang oke jadi kegahingannya seperti itu terutama kompak kemudian gayeng huyup berhubun apalagi tentang oh ini ada mbak-mbak pramukada yang melaksanakan kegiatan apa ya namanya apa namanya PPL atau apa itu tapi bukan ya karena ada yang eh magang gampangnya seperti ini oke seperti itu telur KB terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan hari ini hari Minggu Pahing bareng Mas WIB waduh apa lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya jangan pesan-pesan nonton konten Mas WIB Nah ini kita sambil pulang ya ini sudah masuk ke dusun ke desa nah ini nah ini yang ibu-ibu tadi nih rombongan ibu-ibu tadi yang sudah selesai udah pulang gitu saja maturusun saya pamit undur diri salam satu huwi orang bang saya tak pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh